Halo guys, welcome to Link's Corner, tempat kita sharing ilmu. Pada video kali ini, kita akan sharing tentang salah satu materi dasar sistem kendali, yaitu model matematika sistem fisik. Pada sistem kontrol, biasanya menggunakan model matematika, yaitu persamaan diferensial fungsi waktu secara dinamik. Solusi yang diterapkan bisa dengan secara analitik ataupun numerik, atau berdasarkan simulasi. Cara lainnya yang relatif mudah adalah dengan metode transformasi Laplace, sebagaimana telah dijelaskan pada video sebelumnya. Dan untuk model matematika sistem fisik, harus dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika, yang biasa disebut dengan transfer function, atau fungsi transfer, atau fungsi alih. Fungsi alih, sistem linier, parameter konstan didefinisikan sebagai perbandingan dari transformasi Laplace keluaran atau output dengan transformasi Laplace masukan atau input, dengan asumsi bahwa semua syarat awal adalah 0. Fungsi transfer biasanya digambarkan dalam bentuk diagram block, dengan input di sebelah kiri, itu biasanya disebut dengan fungsi penggerak atau drive functions, dan setelah itu ada output di sebelah kanan, yang biasanya disebut dengan fungsi respon, serta fungsi transfer sistem berada di dalam kotak, sehingga kita juga dapat mencari output sistem dari persamaannya menjadi CS sama dengan RSGS. Sebagai contoh, untuk menentukan fungsi transfer dari suatu persamaan diferensial berikut ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu kedua bagian dari persamaan tersebut, kita ubah ke bentuk Laplace-nya, dengan asumsi semua syarat awal adalah 0, sehingga kita dapatkan SCS plus 2CS sama dengan RS. Selanjutnya, step yang kedua yaitu fungsi transfer GS-nya didapatkan sebagai perbandingan antara CS dan RS sama dengan 1 per S plus 2. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari respon sistem atau fungsi responnya CS dengan input unit step di mana input unit step itu sama dengan RT sama dengan UT dalam bentuk Laplace-nya sama dengan RS sama dengan 1 per S. Diasumsikan semua syarat awal adalah 0, sehingga bentuk Laplace dari respon sistem, yaitu CS sama dengan RS dikali GS, berarti sama dengan 1 per S dikali S plus 2. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan parsial, dengan menggunakan pecahan parsial, kita dapatkan CS sama dengan 1 per 2 per S dikurang 1 per 2 per S plus 2. Sehingga dengan menggunakan inverse transformasi Laplace, didapatkan respon sistemnya adalah CT sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2 eksponensial pangkat min 2T. Nah, pada electrical system, itu umumnya terdiri dari 3 komponen pasif, yaitu adanya resistor, kapasitor, dan induktor. Yang perlu diingat, untuk electrical system, basicnya adalah hukum Kirchhoff tentang arus dan tentang tegangan. Pada tabel berikut ini, terdapat rangkuman komponen dan hubungan antara tegangan, arus, serta pengisian tegangan atau voltage charge dengan kondisi awalnya adalah 0. Dari persamaan-persamaan atau hubungan antara komponen-komponen berikut yang sudah ada pada tabel, selanjutnya bisa dituliskan persamaan diferensial untuk suatu rangkaian listrik. Setelah itu, dengan menggunakan transformasi Laplace untuk persamaan diferensial tersebut, akhirnya didapatkan solusi, fungsi transfer pada suatu sistem. Dicontohkan rangkaian listrik LRC dengan menerapkan hukum Kirchhoff pada suatu sistem atau pada sistem tersebut, sehingga nantinya kita akan mendapatkan persamaan pertama, yaitu LDI per DT plus RI plus 1 per C integral IDT sama dengan E1. dan untuk persamaan keduanya adalah 1 per C integral IDT sama dengan E0. Setelah itu, dengan mencari transformasi Laplace dari kedua persamaan sebelumnya, dengan menganggap syarat awal adalah 0, sehingga diperoleh LSI S plus RIS plus 1 per C 1 per S IS sama dengan E1 S dan untuk persamaan keduanya menjadi 1 per C dikali 1 per S IS sama dengan E0 S. Dan setelah itu, dengan mengasumsikan juga E1 sebagai input dan E0 sebagai output, maka fungsi transfernya didapatkan sebagai E0 S per EIS sama dengan 1 per LCS kuadrat ditambah RCS ditambah 1. Sebelumnya, kita membahas tentang rangkaian listrik pasif. Dan untuk selanjutnya, ini merupakan rangkaian listrik aktif yang terdiri dari OP-AMP atau Operational Amplifier sebagai penguat elektronik. Ada pun karakteristik OP-AMP adalah yang pertama, input diferensial, di mana V2T dikurang V1T berdasarkan gambar. Yang kedua, karakteristiknya adalah mempunyai impedansi yang tinggi pada input, sehingga untuk ZI sama dengan tak hingga, dan ini merupakan idealnya, keadaan ideal. Untuk karakteristik yang ketiga adalah mempunyai impedansi yang rendah pada output, sehingga ZO sama dengan 0, dan ini merupakan keadaan idealnya juga. Dan karakteristik yang terakhir adalah mempunyai konstanta penguat yang tinggi, di mana A sama dengan tak hingga, dan ini juga merupakan keadaan ideal. Untuk output V0T, diberikan persamaan sama dengan A dalam kurung V2T dikurang V1T untuk Operational Amplifier. Jika V2T digroundkan, maka rangkaian penguatan ini disebut dengan Inverting Operational Amplifier yang terlihat pada gambar. Untuk itu, pada Inverting Operational Amplifier ini persamaannya adalah V0T sama dengan Min A dalam kurung V1T. Jika ada dua impedansi yang dihubungkan ke Inverting Operational Amplifier seperti yang ditunjukkan pada gambar, selanjutnya akan diperoleh hasil di mana amplifier tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika impedansi input ke penguat adalah tinggi, maka dengan menggunakan hukum Kirchhoff kita dapatkan Ia S sama dengan 0 dan yang kedua adalah I1S sama dengan Min I2S karena gen A adalah besar maka V1T hampir sama dengan 0 sehingga I1S sama dengan VIS per Z1S dan untuk yang keduanya adalah Min I2S sama dengan Min V0S per Z2S dan setelah itu dengan menyamakan kedua arus antara I1 dan I2 akan didapatkan fungsi transfer V0S per VIS sama dengan Min Z2S Z1S per Z1S di sisi yang lain untuk tegangan output dari rangkaian non-inverting operational amplifier adalah V0S sama dengan A VIS dikurang V1S dengan dengan menggunakan pembagi tegangan maka V1S sama dengan Z1S per Z1S ditambah Z2S dikalikan dengan V0S setelah itu kita bisa mensubstitusi persamaan pembagi tegangan ke persamaan tegangan output sehingga untuk menyederhanakannya akan didapatkan V0S per VIS sama dengan A per 1 plus AZ1S per Z1S plus Z2S untuk nilai A besar dapat diabaikan satuan dari pembilang dan persamaan pada persamaan sebelumnya sehingga V0S per VIS sama dengan Z1S plus Z2S per Z1S untuk contoh soal rangkaian listrik aktif atau operational amplifier dapat dipelajari pada ebook Control System Engineering by Norman and ebook Modern Control Engineering by Katsuhiko Ogata and finally untuk materi model matematika sistem fisik ini akan dilanjutkan pada video part 2 and see you on the next video terima